Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Dinda Febriani Dengan NIMP 2219007 Mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab Yahya Bukit Tinggi Nah di video saya kali ini Saya akan menjelaskan mengenai Pembagian hadis Disini akan saya paparkan Tentang konsep atau main map Yang berhubungan dengan pembagian hadis ini Mari kita simak untuk penjelasan lebih lanjut Intro Intro Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah sudah sama-sama kita perhatikan Bahwa secara garis besar Pembagian hadis ada kepada 4 bagian Yaitu yang pertama Hadis dilihat dari segi kualitas perawenya Kemudian yang kedua Hadis dari segi kuantitas perawenya Kemudian yang ketiga Pembagian hadis dari segi kedudukan dalam hujah Kemudian yang keempat Pembagian hadis dari segi tempat penyandarannya Nah sebelum kita masuk secara merinci Terhadap pembagian hadis ini Tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu Apa sih hadis itu Nah hadis secara bahasa Yaitu sesuatu yang dibicarakan dan dinukil Selain itu hadis juga bermakna Sesuatu yang sedikit dan banyak Padahal secara istilah Hadis adalah Hadis adalah segala perkataan Nabi Muhammad SAW Perbuatan dan taglirnya Yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat Dan hukum-hukum syariat Sekarang kita masuk kepada Pembagian hadis yang pertama Yaitu Dilihat dari segi kuantitas perawenya Nah hadis dari segi kuantitas perawenya Terbagi kepada dua Yaitu Hadis mutawatir dan adis ahad Nah adampun hadis mutawatir adalah Secara bahasa Mutawatir artinya Beruntun atau beriring-iringan Maksudnya Beriring-iringan Antara yang satu dengan yang lainnya Tanpa ada jarak Kemudian hadis mutawatir secara istilah Adalah Hadis yang diriwayatkan oleh Sejumlah besar perawi Yang secara adat Mustahil mereka bersepakat terlebih dahulu Untuk berbusta Nah dapat dipahami Bahwa hadis mutawatir adalah hadis Yang diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi Yang menurut adat Pada umumnya dapat memberikan Keyakinan yang mantap Terhadap apa yang mereka beritakan Dan mustahil Mereka bersepakat untuk berbusta Mulai dari awal sanat Hingga akhir sanat Ada pun syarat Atau kriteria Yang menjadikan suatu hadis itu Sebagai hadis yang mutawatir Ada tiga Yaitu yang pertama Hadis itu diriwayatkan oleh Sejumlah besar perawi Dan dapat diakini Bahwa mereka Tidak bersepakat untuk berbusta Kemudian yang kedua Memiliki keseimbangan Antara perawi Pada tabakat pertama Tabakat selanjutnya Kemudian yang terakhir Yaitu berdasarkan tanggapan Baca idrat Ada pun hadis mutawatir Terbagi kepada tiga macam Yaitu Yang pertama Hadis mutawatir lafzi Kemudian hadis mutawatir Maknawi Dan hadis mutawatir Amalik Ada pun hadis mutawatir lafzi Adalah hadis Yang diriwayatkan dengan Lafzi Dengan makna yang sama Ada pun kebagian hadis mutawatir Terbagi kepada tiga Yaitu Mutawatir lafzi Mutawatir maknawi Dan mutawatir amali Nah hadis mutawatir lafzi Yaitu Hadis yang diriwayatkan Dengan lafal yang sama Dan Berdasarkan Kandungan hukum yang sama Kemudian mutawatir maknawi Yaitu hadis yang Berasal dari Berbagai hadis Dengan lafal yang berbeda Tetapi jika disimpulkan Memiliki makna yang sama Kemudian yang terakhir Yaitu mutawatir amali Yakni Amalan agama Atau ibadah Yang dilakukan oleh Nabi Muhammad S.A.W Kemudian diikuti oleh Sahabat Dan diikuti pula Dengan oleh Tabi'in Dan begitu seterusnya Diikuti oleh Para generasi Hingga sekarang Nah Untuk contoh dari Hadis mutawatir Mari kita simak Video ini Contohnya adalah Itu hadis yang seperti Hadis Man kazaba Siapa saja Kazaba yang Berdustalah Ia alaya atasku Muta'anni dan Halnya Sengaja Falyatabawa Maka hendaklah Menempatilah dia Maka adahu tempat duduknya Minanar Dari Dari api neraka Jadi siapa saja yang Berdustalah atas Namaku Atas nama Rasulullah Atas nama Nabi Secara Sengaja Terang-terangan Maka siap-siap Nanti Tempat duduknya Dari Api neraka Ini Ancaman Bagi Orang-orang Yang memalsukan Hadis secara Sengaja Membuat-buat Informasi Lalu dinisbatkan Kepada Nabi Muhammad S.A.W. S.A.W. Ruahu Meriwayatkanlah Akannya Bid'atun Wasab'una Sohabiyah Bid'atun Itu adalah Istilah dalam Bahasa Arab Yang merujuk Pada Bilangan Atau angka Di antara Tiga Sampai Sembilan Bisa Tiga Bisa Empat Bisa Lima Bisa Enam Bisa Tujuh Bisa Lapan Atau Sembilan Wasab'una Sohabiyah Jadi Tujuh puluh Tiga Atau Tujuh puluh Empat Atau Tujuh puluh Tujuh puluh Tujuh puluh Tujuh 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 Sohabiyah Sahabat Jadi Di tingkat Sahabat Saja Itu sudah Diriwayatkan Hampir Lebih Tujuh Puluh Sahabat Jadi Di tingkat Sahabat Saja Sudah Tujuh Puluh Sahabat Lalu Kemudian Kebawahnya Itu Jauh Lebih Banyak Suma Kemudian Istamarot Berlanjutlah Ia Hadih Kasratu Maaf Saya ulangi Suma Kemudian Istamarot Berlanjutlah Hadih Kasratu Itu yang jadi Fa'in Bilangan Yang banyak Itu Balzadat Jadi Kalau ada Kata Kalimat Yang Apa itu Ada Tanda Ini Tanda Strip Dua Begini Itu Namanya Jumlah Terol Jadi Kalimat Sisipat Sebagai Penambah Informasi Bal Bahkan Zadat Bertambahlah Ia Jadi Di tingkat Sahabat Saja Sudah Tujuh Puluhan Lebih Lalu Kemudian Kebawahnya Sama Bahkan Ada yang Bertambah Dalam Sisa-sisa Sanat Yang Nah Itulah Mengenai Hadis Mutawatir Selanjutnya Kita akan Menjelaskan Mengenai Pembagian Hadis Yang kedua Yaitu Hadis Ahad Ada pun Hadis Ahad Adalah Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Orang Perorangan Atau Dua Orang Atau Lebih Tetapi Belum Cukup Syarat Untuk Dimasukkan Kedalam Kategori Hadis Mutawatir Nah Artinya Hadis Ahad Adalah Hadis Yang Jumlah Perawinya Tidak Mencapai Tingkatan Mutawatir Ulema Hadis Mengkategorikan Hadis 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 Masybur Azis Dan Mahrib Hadis Ahad Masybur Adalah Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Tiga Orang Atau Lebih Dalam Satu Tabakat Namun Belum Mencapai Derajat Matam Matam Kemudian Hadis Ahad Azis Yaitu Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Dua Orang Pada Setiap Tabakat Perawinya Kemudian Yang Terakhir Yaitu Hadis Ahad Yaitu Hadis Yang Terdapat Pada Mataran Tab Perawinya Satu Orang Atau Penyedirian Sekarang Kita Masuk Pada Pembagian Hadis Yang Kedua Yaitu Dilihat Dari Segi Kualitas Perawinya Nah Jika Dilihat Dari Segi Kualitas Perawinya Hadis Terbagi Kepada Tiga Macam Yaitu Hadis Sahiyah Hasan Dan Daib Hadis Sahiyah Yaitu Hadis Yang Sanatnya Bersambung Diriwayatkan Oleh Perawinya Adil Lagi Dabit Tidak Syas Dan Tidak Berilat Nah Dapat Dipahami Bahwa Syarat Dari Hadis Sahiyah Yaitu Yang Pertama Sanatnya Bersambung Kemudian Perawinya Adil Lagi Dabit Kemudian Tidak Syas Dan Tidak Berilat Padupun Hadis Sahiyah Terbagi Kepada Dua Yaitu Hadis Sahiyah Yaitu Hadis Yang Mencapai Deraja Sahiyah Dengan Dirinya Sendiri Tanpa Membutuhkan Kepada Dukungan Untuk Memuatkannya Dengan Kata Lain Bila Sebuah Hadis Dapat Memenuhi Lima Syarat Hadis Sahiyah Yaitu Berupa Sanat Yang Bersambung Perawinya Adil Perawinya Dabit Tidak Syas Dan Tidak Memiliki Maka Hadis Tersebut Dilemakan Dengan Sahiyah Lizzati Kemudian Yang kedua Yaitu Hadis Sahiyah Liyairihi Nah Pada Asalnya Hadis Sahiyah Liyairihi Merupakan Hadis Hassan Lizzati Yang Diriwayatkan Dari Sanat Yang Lain Yang Sama Kedudukannya Atau Lebih Kuat Kedudukannya Darinya Dengan Lafad Yang Sama Atau Makna Yang Sama Maka Dengan Sebab Keberadaan Saran Yang Lain Ini Telah Menguatkannya Dan Menaikkannya Derajat Hassan Menuju Kederajat Sahiyah Dan Dinamakan Dengan Sahiyah Liyairihi Ada pun Contoh Dari Hadis Sahiyah Yaitu Bismillahirrahmanirrahim Hadassana Abdullah Ibn Yusuf Kala Akhbarana Malikun An Ibni Shihab An Muhammad Ibni Jubair Ibni Muz'im An Abihi Kala Semi'atuh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kara Fil Maghrib Bit Tur Artinya Telah Menceritakan Kepada Kami Abdullah Bin Yusuf Yang Berkata Telah Mengabarkan Kepada Kami Malik Dari Ibnu Shihab Dari Muhammad Bin Jubair Bin Muk'im Dari Ayahnya Ia Berkata Aku Pernah Mendengar Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dalam Surat Maghrib Membaca Atun Padahal Hadis Ini Dinyatakan Sebagai Hadis Sahih Karena Telah Memenuhi Syarat-syarat Kesahiyahan Suatu Hadis Yaitu Yang Pertama Sanat Hadis Tersambung Nah Dalam Hal Ini Masing-masing Perawinya Mendengar Langsung Dari Burunya Padahal Penggunaan Kata An-anah Yaitu Dari Dalam Sanat Hadis Dikunakan Oleh Malik Ibnu Shihab Dan Ibnu Jubair Itu Hukumnya Sebagai Bersambung Hadis Ini Dinyatakan Sebagai Hadis Sahih Karena Telah Memenuhi Syarat-syarat Kesahiyahan Suatu Hadis Yaitu Yang Pertama Sanat Hadis Bersambung Nah Dalam Hal Ini Masing-masing Perawinya Mendengar Langsung Dari Burunya Padahal Penggunaan Kata An-anah Yaitu An Dalam Suatu Hadis Yang Digunakan Oleh Malik Ibnu Shihab Dan Ibnu Jubair Itu Dihukumkan Sebagai Bersambung Disebabkan Perawi Perawi Tersebut Tidak Bersifat Modalis Atau Menyembunyikan Keburukan Sanat Para Perawi Hadis Tersebut Adil Dan Dabit Nah Mengenai Keadilan Dan Kedabitan Para Perawi Yaitu Dapat Diteliti Oleh Para Ulama Melalui Jarah Wata Adil Kemudian Hadis Tersebut Tidak Shash Karena Tidak Dijumpai Hadis Lain Yang Lebih Kuat Yang Perlawanan Dengannya Dan Hadis Itu Tidak Terdapat Ilat Sama Sekali Di Dalam Hadis Kemudian Kita Masuk Kepada Pembagian Hadis Yang Kedua Yaitu Hadis Hasan Nah Hadis Hasan Adalah Hadis Yang Dinukilkan Oleh Orang Yang Adil Yang Kurang Kuat Ingatannya Yang Mutasil Sanatnya Tidak Cacat Dan Tidak Berilat Kemudian Syarat Atau Kriteria Menjadikan Suatu Hadis Itu Hadis Hasan Yaitu Yang Pertama Para Perawinya Adil Kemudian Kedabitan Perawinya Di bawah Perawi Hadis Sahya Kemudian Sanat-sanat Yang Bersambung Tidak Terdapat Kejangkalan Atau Shelt Dan Tidak Mengandungi Lat Hadis Hasan Ini Juga Dikategorikan Kepada Dua Bagian Yaitu Hadis Hasan Lizzatihi Dan Hadis Hasan Lengairihi Hadis Hasan Lizzatihi Yaitu Hadis Yang Dengan Sendirinya Telah Memenuhi Lima Persyaratan Hadis Hasan Anapun Hadis Hasan Lengairihi Yaitu Hadis Hasan Yang Bukan Dengan Sendirinya Keterangan Hadis Lain Yang Sand Jadi Hadis Yang Pertama Terangkat Derajatnya Oleh Hadis Yang Kedua Dan Yang Pertama Itu Disebut Dengan Hadis Hasan Dari Hadis Hasan Ini Yaitu Hadis Yang Diriwayatkan Oleh At-Termizi Ibn Majah Dan Ibn Hiban Dari Al-Hasan Bin Urfah Al-Maharibi Dari Muhammad Bin Amru Bin Abu Salamah Dari Abi Hurairah Bahwa Nabi Sallallahu Al-Maharibi Bersabda Usia Umatku Antara 60 Sampai 70 Tahun Dan Sedikit Sekali Yang Melebihi Dini Kemudian Untuk Pembagian Hadis Yang Ketiga Yaitu Hadis Da'iyah Nah Ketada Berasal Dari Ad-Da'iyah Yang Berarti Lemah Nah Kelemahan Hadis Da'iyah Ini Karena Sanat Dan Matanya Tidak Memenuhi Kriteria Hadis Kuat Yang Diterima Sebagian Ujah Nah Dalam Istilah Hadis Da'iyah Yaitu Yaitu Hadis Yang Tidak Mahimpun Sifat Hadis Hasan Sebab Satu Dari Beberapa Syarat Yang Tidak Terpenuhi Nah Contoh Dari Hadis Da'iyah Ini Yaitu Hadis Yang Diriwayatkan Oleh At-Termizi Melalui Jalan Hakim Al-Atram Dari Abu Tamimah Al-Hujaymi Dari Abu Hurairah Dari Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Barang Siapa Yang Mendatang Seorang Wanita Menstruasi Atau Hayit Atau Pada Dari Jalan Belakang Atau Dukur Atau Pada Seorang Pukun Maka Dia Telah Mengingkari Apa Yang Diturunkan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Wasallam Nah Dalam Salat Hadis Di Atas Terdapat Seseorang Da'iyah Yaitu Hakim Al-Atram Yang Dinilai Da'iyah Oleh Para Ulama Kemudian Kita Lanjut Kepada Pembagian Hadis Yang Ketiga Yaitu Ditinjau Dari Segi Kedudukan Suatu Ujah Nah Ditinjau Dari Kedudukan Suatu Nah Hadis Makbul Artinya Hadis Yang Telah Jelas Kebenaran Yang Diriwayatkan Perawi Nah Makbul Sendiri Secara Bahasa Berarti Yang Diterima Nah Hukum Hadis Makbul Adalah Wajib Dijadikan Landasan Dalam Hukum Dan Diamalkan Nah Berdasarkan Kualitasnya Hadis Yang Tergolong Kedalam Hadis Makbul Yaitu Ada Empat Yaitu Hadis Sahya Lizatihi Hadis Sahya Liwairihi Hadis Hadis Hassan Liwairihi Yang Telah Dijelaskan Maka Hadis Mardut Adalah Hadis Yang Tidak Mencukupi Syarat Hadis Makbul Nah Setiap Hadis Yang Mardut Atau Ditolak Hukum Diam Artinya Hadis Mardut Adalah Hadis Yang Tidak Jelas Kebenaran Riwayat Yang Disampaikan Oleh Perawi Nah Secara Bahasa Mardut Artinya Yang Ditolak Dan Tidak Diterima Hukum Hadis Mardut Tidak Bisa Dijadikan Landasan Hukum Dan Tidak Wajib Mengamalkannya Hadis Tertolak Terkadang Karena Sanat Terputus Atau Karena Terdapat Masalah Pada Diri Perawi Selanjutnya Kita Lanjut Kepada Pembagian Hadis Yang Terakhir Yaitu Ditinjau Dari Tempat Penyandarannya Nah Hadis Ditinjau Dari Tempat Penyandarannya Ada Empat Yaitu Hadis Kutsi Hadis Marfuah Hadis Maukuh Dan Hadis Maktuh Yang Pertama Hadis Kutsi Yaitu Secara Bahasa Kutsi Artinya Suci Nah Mengisyaratkan Pada Zad Allah Yang Maha Suci Para Ulama Mendefinisikan Hadis Kutsi Yaitu Marawahun Nabi Alayhi Salam Anillahi Azza Wajalla Apa Yang Disampaikan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dari Allah Azza Wajalla Jadi Kata Kunci Dari Hadis Kutsi Yaitu Merupakan Firman Allah Tetapi Bukan Ayat Al-Quran Kemudian Yang Kedua Hadis Marfuah Secara Bahasa Marfuah Artinya Diangkat Maksudnya Diangkat Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Nah Para Ulama Mendefinisikan Hadis Marfuah Yaitu Yaitu Apa Yang Dinisbahkan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Baik Berupa Perkataan Perbuatan Persetujuan Maupun Tempat Jadi Kata Kunci Dari Hadis Marfuah Ini Yaitu Yang Pertama Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Kemudian Hadis Dalam Ma'na Umum Kemudian Hadis Ma'ukuf Secara Bahasa Ma'ukuf Artinya Terhenti Maksudnya Terhenti Pada Sahabat Tidak Sampai Pada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Para Ulama Mendefinisikan Hadis Ma'ukuf Sebagai Yaitu Apa Yang Dinisbahkan Kepada Sahabat Dari Perkataan Atau Perbuatan Dan Tekrirnya Kemudian Yang Terakhir Hadis Maktua Secara Bahasa Maktua Artinya Terputus Maksudnya Terputus Pada Tabi'in Atau Tabi'un Tabi'in Hadis Maktua Yaitu Ma'ad Yabu Ila Tabi'in Aumin Dunihi Min Kau'lin Auv Fialin Yaitu Apa Yang Dinisbahkan Kepada Tabi'in Dan Yang Lebih Rendah Dari Tabi'in Atau Tabi'un Tabi'in Baik Berupa Perkataan Ataupun Perbuatan Selama Dari Keempat Hadis Hadis Kudsi Marfuah Maukuh Dan Maktua Yaitu Yang Pertama Statusnya Sahihah Dan Daim Baik Hadis Kudsi Hadis Marfuah Hadis Maukuh Maupun Maktua Itu Sama-sama Ada Yang Sahihah Dan Ada Yang Sumber Kitab Baik Hadis Kudsi Marfuah Maukuh Maupun Maktua Itu Sama-sama Bisa Kita Dapatkan Dalam Kitab-kitab Induk Hadis Seperti Ketiga Keempat Hadis Itu Bukanlah Mujizat Baik Hadis Kudsi Marfuah Maukuh Maupun Maktua Itu Sama-sama Bukan Mujizat Membacanya Juga Tidak Bernilai Ibadah Mahdah Sebagai Ayat Ayat Lantas Dimanakah Letak Perbedaan Dari Keempat Hadis Ini Nah Letak Perbedaan Dari Keempat Hadis Ini Yaitu Yang Pertama Pelaku Yaitu Kepada Siapa Hadis Itu Dinisbahkan Nah Hadis Kudsi Dinisbahkan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sedangkan Hadis Makhuah Dinisbahkan Pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaih Wasallam Begitupun Hadis Mokuh Dinisbahkan Kepada Sahabat Dan Hadis Maktua Dinisbahkan Kepada Tabi'at Tabi'at Tabi'in Nah Ada pun Letak Perbedaannya Yang kedua Yaitu Kedudukan Hadisnya Kedudukan Hadis Kudsi Memiliki Kedudukan Sebagai Dalil Utamanya Bila Hadis Kudsi Itu Sampai Pada Derajat Sahih Atau Hasad Makhuah Memiliki Kedudukan Sebagai Dalil Jadi Kedudukan Hadis Makhuah Ini Sama Dengan Kedudukan Hadis Kudsi Kemudian Kedudukan Hadis Mokuh Hadis Mokuh Secara Umum Tidak Memiliki Kedudukan Sebagai Dalil Kecuali Dalam Kondisi Tertentu Kondisi Maka Hadis Mokuh Yang Seperti Ini Bisa Memiliki Kedudukan Yang Setara Dengan Hadis Makhuah Kemudian Yang Terakhir Kedudukan Hadis Makhuah Hadis Makhuah Secara Umum Tidak Memiliki Kedudukan Sebagai Dalil Jadi Sama Dengan Hadis Makhuah Nah Inilah Beberapa Keterangan Yang Bisa Kami Sampaikan Berkaitan Dengan Pembagian Hadis Baik Itu Ditinjau Dari Hujah Dan Tempat Penyandar Semoga Ada Manfaatnya Bagi Kita Bersama Akhirul Kalam Syukur Ketiran Ila Ihtimamiku Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima